Pada tahun 2016, Polda Jawa Barat Pada tahun 2016, Polda Jawa Barat Pada tahun 2016, Polda Jawa Barat Jaksa Peneliti akan melakukan penelitian berkes perkara selama 14 hari sesuai KUHAP Dan di dalam waktu 7 hari, Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkes perkara yang telah dikirim tadi Secara paralel, tim bidang hukum Polda Jawa Barat juga terus memperkuat berkas untuk menghadapi gugatan praperadilan yang dilakukan penasihat hukum tersangka Pegi Setiawan Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Muji Prayitno, AINUS melaporkan Kewarga Pegi Setiawan bersama tim kuasa hukum menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi kami siap Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM menjelaskan tujuannya ke KPK Untuk meminta penyawasan terkait proses praperadilan yang ditangani pengadilan negeri Bandung Setelah kasusnya bergulir selama 8 tahun, sebagai kuasa hukum Tony yakin Kliennya Pegi Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Tina di Cirebon Ia justru menduga ada kemungkinan suap untuk melindungi pelaku yang sebenarnya Jadi kami bersurat ini baru mencegah agar tidak terjadi tindak pidana suap-nyuap Tetapi kami juga punya alasan-alasan, nanti akan kami update ke petugas Mengenai yang lebih mendalam apa sih sehingga kami meminta agar KPK ini mengawasi Jadi untuk sementara memang kami minta agar mengawasi, mencegah aparat penegak hukum yang terlibat Dalam proses praperadilan ini Tidak hanya ke KPK, keluarga dan kuasa hukum Pegi Setiawan juga menyambangi Mahkamah Agung Untuk mengajukan permohonan pengawasan dalam proses praperadilan Pegi Setiawan dan juga penegak hukumnya Cukup surat ini karena sudah jelas intinya minta pengawasan Sebelumnya kuasa hukum Pegi mengatakan pihaknya telah menyiapkan saksi ahli Untuk dihadirkan dalam sidang praperadilan yang akan digelar pada 24 Juni 2024 Di pengadilan negeri Bandung Namun kuasa hukum Pegi menyatakan jika nantinya praperadilan Pegi terancam batal Karena berkas-berkas Pegi Setiawan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Lalu mungkinkah Pegi Setiawan memenangkan sidang gugatan Dan dapat terbebas dari status tersang kasus pembunuhan Vina dan Eki? Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa Komisi Kepolisian Nasional telah melakukan supervisi Dan meminta keterangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki Usai melakukan diskusi sekitar 4 jam dengan penyidik di Treskrimumpolda, Jawa Barat Rombongan Kompolnas meninggalkan gedung di Treskrimumpolda, Jawa Barat, Kamis Malam Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menyatakan Kompolnas telah berkoordinasi dengan pengawas eksternal lainnya Dan kesimpulan sementara bahwa seluruh proses penyidikan sudah berjalan sesuai prosedur Sementara untuk pengawas internal Kompolnas masih menunggu hasil dari pemeriksaan yang sedang dilakukan Oleh Itwasum dan Divisi Propa Mabes Polri Kompolnas akan terus melakukan supervisi proses hukum yang menjerat P.G. Setiawan Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Tentunya mengecek dari tahapan yang dilakukan Yang apa saja dilakukan Pendekatan secara sentifik Yang apa saja dilakukan Namun Bicara makalah substansi Itu akan dibuat Semua orang berhak untuk berpendapat Tetapi Apa yang dilakukan oleh penyidik Apa yang dilakukan oleh pengawas internal Itu semua ada pertanggung jawaban Tapi Dan pemirsa kuasa hukum P.G. Setiawan alias Perong hari ini melapor ke Divisi Propa Mabes Polri Terkait hilangnya status di akun media sosial Facebook P.G. yang diduga sengaja dihilangkan penyidik Padahal status tersebut bisa menguatkan Alibi P.G. Kuasa hukum P.G. Setiawan alias Perong Tersankan kasus pembunuhan Vina Cirebon Mendatangi gedung Divisi Propa Mabes Polri kami siap Kedatangan kuasa hukum P.G. Setiawan untuk melaporkan Hilangnya postingan dari akun media sosial Facebook milik P.G. Yang diduga sengaja dihilangkan penyidik Polda Jawa Barat Padahal kuasa hukum menyebut postingan tersebut merupakan salah satu bukti kuat Yang bisa mengkonfirmasi Alibi P.G. Bahwa ia sedang berada di Bandung pada malam pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016 silam Jadi ada dua dasar Satu postingan Facebooknya hilang Kedua P.G. Setiawan menjelaskan kepada kami Bahwa penyidik pernah meminta password Atas dasar itu karena kami menganggap Akun Facebook postingan-postingan ini Menguatkan Alibi P.G. berada di Bandung Sementara dihilangkan Maka ini tidak fair Kalau memang dihilangkan oleh penyidik Kami menduga ya Kalau memang dilakukan oleh penyidik ini kan namanya Mengutakatik barang bukti yang harus dijaga seharusnya keutuhannya Keduan dari kuasa hukum P.G. kini tengah diproses Divisi Propang Polri Dalam waktu 20 hari ke depan Pihaknya menyebut status-status dalam akun Facebook P.G. Setiawan sangat penting Dan rencananya akan digunakan sebagai bukti dalam sidang gugatan praperadilan P.G. Setiawan Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Mufir Wansyah, Ainews melaporkan Pemirsa Polri merasa empati terhadap kasus pembutuhan sadis yang dialami Vina dan EKI di Cerbon pada 2016 silam Polri pun berkomitmen untuk mengungkap kasus ini seterang-terang ya Perlu berempati kepada korban dan kita buktikan kepada masyarakat untuk kita kawal sama-sama Jangan sampai kasus ini menyimpang dari arahnya ataupun tersangkat-tersangkatnya menjadi lepas Gara-gara ada oknum-oknum tertentu yang mau membela ataupun mau mengkondisikan Sehingga kasus ini menjadi tidak menjadi terang-terang Keterbukaan kepolisian ini dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada pihak korban Terhadap kasus tersebut supaya bisa segera diajukan dan dinilai oleh pengadilan Dinilai oleh hakim, seperti hanya yang sudah dilaksanakan oleh ketujuh tersangka lainnya Pemirsa Pegidik Polna Jawa Barat melimpahkan berkas perkara tahap pertama kekejaksaan tinggi Jawa Barat Apakah pra-peradilan yang diajukan kuasa hukum Pegi terancam batal? Berikut cuplikan dialog bersama Kepala Seksi Penerangan Hukum atau Kasih PENKUM Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nur Sri Cahyawijaya dan Kuasa Hukum Pegi Setiawan Tony RM Dia ini sore dengan rekan Arlis Tahadi Pak Cahyawijaya terlebih dahulu, Pak Cahyawijaya untuk dari tim ataupun jaksa peneliti Apakah sudah menerima pelimpahan berkas P21 dari Polda Jawa Barat? Baik, terima kasih, Pak. Sejak diterima di PTSP, tim jaksa penelitian umum Sementara sedang bekerja untuk meneliti berkas perkara Baik, kalau misalkan kita lihat dari runutannya pada saat penerimaan berkas Itu sebenarnya jaksa peneliti membutuhkan waktu berapa hari untuk menentukan sikap, Pak? Kalau untuk menentukan sikap sesuai UHA, ditentukan untuk 7 hari 5 sampai 7 hari? Baik, saya ke Pak Tony Sampai 14 hari Sampai 14 hari? Baik, saya ke Pak Tony Pak Tony, ini berkas P21 sudah diserahkan ke kejaksaan tinggi Lantas tanggapannya untuk Pak Tony, apakah kira-kira untuk sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ini akan terus dilanjutkan? Karena ini untuk rentang waktunya amat sangat pendek, Pak Tony Ya, sebenarnya pelimpahan berkas ya, bukan P21 Kalau P21 itu berarti jaksa peneliti menyatakan lengkap ya Oke Sehingga nanti bisa disidangkan Ini masih berkas saja, belum dinyatakan P21 oleh jaksa Begini, silakan saja itu kemenangan penyidik ya Yang diatur dalam PUHA Kalau merasa penyidik itu berkasnya sudah lengkap Merasa sudah lengkap, itu dilimpahkan Memang itu dalam aturan ya, dalam PUHA Hanya saja, kami mau menanggapi begini Kasus ini kan viral Kesaksian bermunculan di mana-mana Artinya pada Meragukan Bahwa Pegi Setiawan itu adalah pelakunya Kami pun punya keyakinan Karena yang DPU itu adalah Pegi alias Perong Dalam putusan pengadilan terdahulu tahun 2016 Atas nama delapan terpidana itu Tidak ada petunjuk mengarah ke Pegi Setiawan Tidak ada barang bukti yang menunjukkan motor Suju Kismes yang saat ini disita oleh penyidik Pola Jabar 7 sepeda motor yang disita Atas jumlah 11 pelaku Itu tidak ada motor suju Kismes Kemudian tidak ada petunjuk ke Pegi Setiawan yang ada Pegi alias Perong Kemudian ditetapkan dalam DPU, Pegi alias Perong juga Dengan ciri-cirinya Semua sudah tahu Beda dengan Pegi Setiawan yang ditangkap Artinya ini kan menjadi rumit Jika kemudian Jaksa penuntut umum Atau Jaksa peneliti Dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Menyatakan lengkap Berarti bola panas nanti berada di Kejaksaan Kami akan lawan Kami akan lakukan upaya-upaya Termasuk melaporkan ke Kejaksaan Melaporkan ke KPK Dan seterusnya Pemirsa hasil pemeriksaan internal Polri Melalui Propam dan Irwasum Ayah Almarhum Eki, Ibtu Rudiana Tidak terbukti menyalahgunakan wewenang Dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam Selain itu Ayah Eki juga dinilai tidak melanggar etik Kasus pembunuhan Vina dan Eki Belum juga menemui titik terang Polisi akhirnya memeriksa Sejumlah saksi dalam kasus ini Termasuk ayah Almarhum Eki, Ibtu Rudiana Mabes Polri juga memastikan Bahwa proses penyelidikan Dan penetapan tersangka Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Di Cirebon, Jawa Barat Pada 2016 silam Sesuai dengan prosedur Selain itu Kadif Umas Polri, Irjen Pol Sandi Juga mengungkapkan Mantan terpidana kasus Vina Cirebon Sakatatal kerap berbohong Saat diperiksa pada 2016 Ini adalah foto Sakatatal ketika diperiksa Tahun 2016 Dan dibilang bahwa katanya Yang memeriksa adalah Rudi Yanta atau ayahnya Eki Ini diperiksa oleh Penyidik Polis Kota Cirebon Ada keterangan dari Bapas Ini dari ahli Diboncangin dikit boleh kan? Boleh ya? Iya Dari keterangan dari Bapas Menyampaikan bahwa Sakatatal Cenderung berbohong Ketika Dimitai keterangan Jadi keterangannya berubah-ubah Ini dari keterangan Bapas Jadi itu bagian sedikit informasi Bahwa yang disampaikan Bahwa Seperti hanya Mendapat intimidasi dan sebagainya Ini bukti bahwa Penyidik Berhati-hati Secara profesional Ketika melaksanakan pemeriksa Ini bagian Sebelumnya Tim Kuasa Hukum Sakatatal Mendatangi Mapolres Cirebon Kota Untuk melaporkan Ibtur Rudiana Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam Kedatangan para advokat Yang dipimpin Farhad Abas ini Bermaksud melaporkan Ibtur Rudiana Ayah Anda Eki Yang menjadi korban pembunuhan 2016 silam Pelaporan dilakukan Lantaran Ibtur Rudiana Dianggap Mempengaruhi Sejumlah saksi Yang berimbas Tidak sesuai dengan Fakta Yang dialami Para saksi sebenarnya Sampai saat ini Ayah Almarhum Eki Ibtur Rudiana Hingga saat ini Belum memberikan Tanggapannya Mengenai hal tersebut Tinggertan AI News Melaporkan Yang pemirsa Kasus pembunuhan Vina Eki Masih belum berujung Berbagai kesaksian Bermunculan Mantan terpindana Kasus Vina Saka Tatal Mengaku Mendapatkan Penyiksaan Dari penyidik Selama menjalani Pemeriksaan Sementara itu Kedifumas Polri Irjen Sandi Nugroho Menyebut Jika keterangan Saka Tatal Berubah-ubah Selama penyidikan Dan cenderung Berbohong Saka memang kasih makan Tapi Masih makannya Gak sewajarnya Dilempar Di lantai Kalau gak dimakan Bakal dipukulin lagi Jadi piring Berisi nasi Dan lauknya Bukan piring Jadi nasi bungkus Nasi bungkus Waktu diporesta itu Dibuka Sudah dibuka karetnya Dilempar Dilempar Jadi Berantakan Nasi berantakan Di lantai Dan Saka makan Dari lantai itu Iya Kalau gak dimakan Dipukulin lagi Minum dikasih Minum juga pernah Sempat dikasih air kencing Suruh di minum Mohon maaf Air kencing Air kencing siapa? Polisi gak tau Dari mana itu Iya oh bukan Tropnya aja Bekasnya juga masih ada Bekas apa? Dimana? Saka Tatal Karena pada waktu itu Dia masih di bawah umur Tentu saja Dia bagian dari tersangka Dia memberikan Keterangan yang Sebenar-benarnya Itu juga Akan membantu dia Dia menolak Memberikan keterangan Juga boleh Dia diam Juga boleh Tadi seperti tadi Yang ditahukan Dari teman kita Di Jalapos Bahwa itu adalah Hak dari tersangka Namun ada Satu hal yang Kurang kamu sampaikan Sebenarnya saya tidak Mau memberikan Foto-foto ini Tapi karena Pada waktu Pemeriksaan Disampaikan bahwa Katanya Saka Tatal Di Intimidasi Kemudian Tidak didampingi Oleh Apa namanya Keluarganya Ataupun Pengacara Kemudian Mendapatkan Pengandian Dan sebagainya Ini sebagai gambaran Ada foto Ini adalah Foto Saka Tatal Ketika diperiksa Tahun 2016 Dan dibilang Bahwa katanya Yang memeriksa Adalah Rudiata Atau ayahnya Ini Ini Diperiksa oleh Penyidik Pores Kota Sirebon Ini Periksa Dibesarin Kalau foto Kecilnya Ataupun foto Yang kita Lepar-lepar lagi Ini Fotonya Bahwa Saka Tatal Di foto Diperiksa Dalam keadaan Baik-baik saja Tidak ada Intimidasi Dan ini Didampingi Yang Perempuan di depan Ini adalah Tantanya Kemudian yang Pake jilo Adalah ibunya Kemudian yang Belakang laki-laki itu Adalah dari Bapas Bahkan Ada keterangan Dari Bapas Ini Dari ahli Dimocokin dikit Boleh kan? Boleh ya? Iya Dari keterangan Dari Bapas Menyampaikan bahwa Saka Tatal Cenderung Berbohong Ketika Dimitai keterangan Jadi keterangannya Berubah-ubah Ini dari Keterangan Aksi saling dorong Dengan aparat Terjadi Saat pengunjuk rasa Dari perhimpunan Mahasiswa hukum Indonesia Melakukan aksi Di Mapolres Tirebon Kota Rabu 19 Juni 2024 Mahasiswa-mahasiswa Tersebut berusaha Masuk ke Mapolres Tirebon Kota Berupaya menemui Kapolres Tirebon Mereka menuntut Kasus pembunuhan Vina dan Eki Yang terjadi pada tahun 2016 Segera Diusut Tuntas Kalau tuntutan sama Seperti yang kemarin Yang pertama Kita juga menuntut Kasus ini Untuk ditangani Secara Transparan Menuju tinggi keadilan Kemangfaatan Dan juga Kepastian hukum Tapi kan ketiga-tiganya Per hari ini juga kita Tidak bisa melihat itu Masa melanjutkan orasi Dengan membakar ban bekas Di gerbang pintu Mapolres Tirebon Kota Akibat aksi ini Jalan veteran Kota Tirebon Sempat mengalami Kepadatan Dari Tirebon Jawa Barat To Iskandar Ainius Melaporkan Pemirsa fakta lain Perihal kasus Vina Baru terungkap Tujuh terpidana Sempat mengajukan Gerasi Pada tahun 2019 silam Tetapi ditolak Oleh Presiden Pengusutan kasus Pembunuhan Vina Egi Semakin memanas Fakta baru terungkap Dari Polda Jawa Barat Dimana saat Konferensi Vers Kadir Fumas Polda Jabar Mengutarakan Para terbidana Sempat ajukan Gerasi Kepada Presiden Dan Ini yang belum Diungkap sebelumnya Yaitu Para pelaku Juga Sempat mengajukan Gerasi Kepada Presiden Gerasi tersebut Disampaikan oleh Para Terpidana Pada waktu itu Jadi Diajukan Pada Tanggal 24 Juni 2019 Dimana Di dalam Pengajuan tersebut Terpidana Membuat Pernyataan Sebagai Persyaratan Mengajukan Gerasi Salah satunya Salah satunya Sebagai Masukan Buat teman-teman Sekalian Ada Tujuh Pelaku Yang Saat itu Mengajukan Gerasi Dan Pernyataannya Sudah dibuat Oleh mereka Dan Dari penerangani Secara lengkap Sebagai Persyaratan Salah satunya adalah Mereka Membuat Pernyataan Seperti Saya Menyadari Sepenuhnya Perbuatan Saya Salah Dan Menyesali Akibat Perbuatan Saya Yang Menyebabkan Penderitaan Bagi keluarga Korban Maupun Keluarga Saya sendiri Pernyataan Ini Dibuat Secara Sadat Tanpa Intimidasi Dari Siapapun Karena Sudah menjadi Terpidana Kemudian Diajukan Kepada Presiden Sementara itu Menteri Hukum Dan HAM Yasona Lawli Merespon Terkait kabar Permintaan Tapi Itu Betul Artinya Belum Cek Permohonan Gerasi Dari Tujuh Terbinana Kasus Vina Pada 24 Juni 2019 Lalu Ditolak Kini Kasus Pembunuhan Vina Dan Eki Kembali Dibuka Polda Jawa Barat Telah Menangkap Pegi Setiawan Alias Perong Yang Telah Ditetapkan Sebagai Tersaka Dan Otak Pembunuhan Vina Pegi Pun Terancam Hukuman Mati Tim Liputan Pemirsa Kepala Staff Kepresidenan Muldoko Buka Suara Soal Alasan Presiden Joko Widodo Menolak Gerasi Atau Pengampunan Tujuh Terpidana Kasus Vina Cirebon Pada 2019 Ia Menyebut Saat Ini Proses Hukum Masih Berlanjut Sementara itu Pemirsa Polisi Terus Mengungkap Fakta-fakta Dalam Kasus Pembunuhan Vina Polisi Juga Membeberkan Fakta Bahwa Pengacara Dan keluarga Para pelaku Sempat Mendatangi Saksi Dan Menawari Sejumlah Uang Dalam Persidangan Dan Meminta Agar Tidak Memberikan Keterangan Sesuai Fakta Alias Perbohong Pengadilan Itu Ada Saksi Yang Didatangi Oleh Pengacara Para pelaku Beserta Orang tua Para pelaku Yang Minta Agar Tidak Berikan Keterangan Sesuai Dengan Faktanya Bahkan Mohon maaf Itu Diiming-iming Sejumlah Uang Untuk Bisa Tidak Memberikan Keterangan Sesuai Dengan Apa Yang Dia Tahu Apa Yang Dia Lihat Dan Apa Yang Dia Jadi Tadi Pertanyaan Dari Mas Sangat Dimungkinkan Nanti Akan Ada LP Berikutnya Apabila Kasus Ini Nanti Akan Berlanjut Namun Saat Ini Poli Sedang Fokus Untuk Penanganan Penuntasan Kasus Ananda Al-Nadum Eki Maupun Ananda Kasus Bina Ya Pemirsa Benarkah Ada Saksi Dibayar Untuk Tidak Berbicara Fakta Di Kasus Kematian Fina Dan Eki Berikut Cuplikan Dialog Bersama Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia Edi Hasibwan Dan Pengecara Peggy Marwan Iswandi Dalam Program iNewsroom Dengan Aldi Hawari Ada Hal Seperti Ini Terjadi Ada Sejumlah Imbing-iming Uang Yang diberikan Kepada Orang Agar Bersaksi Tidak Sesuai Dengan Kenyataannya Begitu Apa Penafsiran Dari Anda Tentu Pertama Adalah Kita Prihatin Ada Oknum Pengacara Ya Jika Memang Ini Ada Yang Melakukan Seperti Saya kira Itu Betul-betul Itu Merupakan Suatu Bentuk Pelanggaran Hukum Paling Tidak Ada Upaya-upaya Untuk Mengalangi Proses penyidikan Yang saat ini Dilakukan oleh Kolda Jawa Barat Tentu Kita Harapkan Agar Apa Yang Menjadi Pengakuan Ini Saya kira Perlu Dijalami Untuk Mendapatkan Bukti-bukti Yang cukup Sehingga Betul-betul Nanti Siapa Yang Melakukan Kemudian Siapa Menjadi Saksinya Sehingga Itu Putu-putu Memberikan Gambaran Kepada Kita Bahwasannya Ada Upaya-upaya Untuk Mempengaruhi Proses Hukumnya Kan Kalau Menurut kami Adalah Kalau misalnya Ada Pengacara Yang melakukan Seperti ini Saya kira Itu Merupakan Suatu Pelanggaran Yang Sebetulnya Tidak Boleh Dilakukan Oleh Pemecara Pak Marwan Jika Kemudian Ada Fakta Seperti Ini Yang Terjadi Ini Kan Nanti Terpengaruhi Juga Kepada Peradilan Yang Saat Ini Sedang Diajukan Oleh Peggy Ini Berusia Jelaskan Mas Kalau Saya Tidak Salah Dengar Ini Mas Itu Kejadian Yang Dulu Mas Bukannya Sekarang Ya Bukan Tim Kuasa Hukumnya Peggy Setiawan Sekarang Ini Bukan Bukan Pengembangan Penyelidikan Tahun 2024 Saat Ini Bukan Itu 2016 Dulu Diceritakan Oleh Kad Mas Kalau Saya Gak Salah Dengar Oke Namun Kemudian Isu Ini Kembali Bergulir Pak Di Tahun 2024 Ini Dari Publik Kemudian Mulai Mempertanyakan Akan Adanya Imbing-iming Uang Tersebut Mungkin Nantinya Bisa Memberatkan Klien Anda Begitu Oh Enggak Mas Kalau Kami Tidak Usah Imbing-iming Pakai Uang Pun Kami Udah Benar Mas Saya Tetap Optimis Man Gak Usah Kita Pakai Imbing-iming Uang Apa Membuat Anda Begitu Optimistis Begitu Bahwa Peggy Setiawan Yang Saat Ini Ditangkap Bukan Peggy Alias Perong Padahal Memang Disini Nampaknya Pihak Kepolisian Sangat Yakin Kalau Misalnya Yang Ditangkap Adalah Betul Peggy Yang Terlibat Pada Tahun 2016 Silam Kita Kutip Pernyataan Dari Kadif Mas Polri Kemarin Bahwa Pertama Pernyataan Sakat Atal Ini Dinilai Banyak Kebohongan Di Dalamnya Kedua Kemudian Disebutkan Disana Bahwa Keluarga Dari Terpidana Disini Memberikan Imbing-iming Sejumlah Uang Kepada Para Saksi Begitu Untuk Memberikan Fakta Yang Penyidik Polda Jawa Barat Kenapa Karena Ini Sangat Mengganggu Apalagi Misalnya Sampai Memberikan Imbing-iming Sejumlah Uang Tentunya Emang Ini Sangat Bertentangan Pemirsa Misteri Kasus Pembunuhan Vina Dan Eki Masih Menjadi Perhatian Publik Berikut Perjalanan Kasus Pembunuhan Sejoli Di Cirebon Dari Tahun 2016 Hingga Menjelang Sidang Pra-peradilan Peggy Pada 24 Juni 27 Agustus 2016 Vina Dan Kekasihnya Rizky Alias Eki Tewas Kedua Jasad Korban Ditebukan Tergeletak Di Jalan Layang Talun Desa Kepongpongan Kecabatan Talun Kabupaten Cirebon Jawa Barat Ada Sebelas Pelaku Yang terlibat Dalam Pembunuhan Vina Dan Eki 26 Mei 2017 Tujuh Terdakwa Jaya Suprianto Eka Sandi Hadisaputra Eko Ramadhani Sudirman Rifaldi Aditya Wardana Dijerat Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana Dan Pasal 81 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Mereka Difonis Hukuman Penjara Seumur Hidup Dan Sakat Total Yang saat Kejadian Berusia Di bawah Umur Difonis Penjara 8 Tahun Sementara Tiga Pelaku Lainnya Buron Hingga 8 Tahun Kemudian 8 Mei 2024 Film Berjudul Vina Sebelum 7 Hari Karya Sutradara Anggi Umbara Dirilis Dan Viral Publik Pun Bertanya-tanya Atas Teka-teki Kasus Pembunuhan Sejoli Yang Dianggap Belum Selesai Ini Polisi Merilis Tiga DPO Bernama Andi Dhani Dan Pegi Alias Perong Yang Disebut-sebut Sebagai Dalang Pembunuhan Vina Dan Eki Kemudian 26 Mei 2024 Polda Jawa Barat Merilis Pegi Sebagai Tersangka Kasus Pembunuhan Vina Dan Eki Di Cerebon Kami Siang Penyidik Polda Jawa Barat Melimpahkan Berkas Perkara Pegi Setiawan Tahap Pertama Kekejaksaan Tinggi Jawa Barat Rencaranya Sidang Perdana Peradilan Pegi Digelar 24 Juni Mendatang Pukul 9 pagi Di Ruang Umar Seno Aji Dengan Hakim Tunggal Eman Sulaiman Pemirsa Hari Terakhir Melontar Jumroh Suasana Mina Kini Sudah Mulai Sepi 67% Jemaah Haji Indonesia Memilih Navar Awal Dan Sudah Meninggalkan Mina Pada 12 Sulhijah Suasana Jabarat Kembali Tengang Di Hari Terakhir Navar Sali Ketiga Jemaah Mabit Tiga Malam Di Mina Dan Meluar Pada 13 Sulhijah Para Jemaah Haji Pun Bisa Lebih Leluasa Saat Melontar Jumroh Di Hari Terakhir Lontar Jumroh Ini Rombongan Petugas Kebersihan Mulai Mempersihkan Kawasan Jamarat Secara Berkelompok Atau Menggunakan Truk Penyapu Jalanan Tenda Tempat Jemaah Haji Indonesia Menginap Sudah Jauh Lebih Sepi Hanya Sekitar 33% Jemaah Yang Memilih Navar Sani Sementara 67% Lainnya Memilih Navar Awal Dan Kembali Ke Hotel Di Mekah Lebih Dulu Pada 12 Sulhijah Sebelumnya Kawasan Jamarat Banjiri Jutaan Jemaah Haji Yang Mabit Dan Melontar Jumroh Pada 10 11 Dan 12 Sulhijah Kelompang Jemaah Haji Selanjutnya Kembali Ke Mekah Untuk Melakukan Tawaf Ibadah Dan Tawaf Wadah Atau Tawaf Perpisahan Jemaah Haji Indonesia Yang Telah Sampai Di Pemondokan Di Mekah Agar Mereka Segera Memulihkan Kondisi Stamina Mereka Mereka Istirahat Sejenat Barang Satu Atau Dua Hari Agar Stamina Mereka Sihah Kembali Setelah Itu Baru Mereka Melaksanakan Ibadah Tawaf Ibadah Sa'i Dan Rangkaian Ibadah Ibadah Haji Lainnya Rencananya Rombokan Jemaah Haji Indonesia Gelombang Pertama Dijadwalkan Pulang Ke Tanah Air Mulai 22 Juni Hingga 3 Juni Kedatang Dari Mekah Arab Saudi Suhut Turfadwi Aibus Anggota Media Center Haji 2024 Melaporkan Pertama